Jelang eksekusi hukuman Barada Rijatalia Seralia Supernadae, LPSK mencium adanya potensi ancaman terhadap tersangka. Pihak LPSK memastikan akan tetap memberikan perlindungan kepada Baradae selama menjalani proses masa hukuman. Berikut sederet upaya yang akan dilakukan LPSK untuk menjaga keamanan Baradae. Ketua LPSK, Hastatmo Joyo Suroyo, mengatakan pihaknya menyebut terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berdegadir J dinilai masih memiliki kekuatan yang lebih besar. Namun Hasto tak mengetahui secara pasti mengenai apakah pelaku yang merupakan senior Baradae di Polri masih memiliki jaringan atau tidak. Sehingga menurut Hasto, jika ke depan Richard termasuk pihak keluarga merasa perlu untuk diberikan perlindungan, maka dapat mengajukan permohonan. Meski demikian, hingga saat ini pihak LPSK mengaku belum beri perlukan pengajuan permohonan perlindungan tersebut. Pasalnya sebelumnya Baradae mengajukan perpanjangan status sebagai penguak fakta selama 6 bulan ke depan. LPSK pun menyangkupi dan berkomitmen memberikan perlindungan kepada Baradae. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyebutkan harus ada perlindungan terhadap Baradae pascafonis 1 tahun 6 bulan penjara. Adapun bentuk perlindungannya yakni memberikan perlindungan fisik selama menjalani masa kurungan penjara. Nantinya akan ada petugas LPSK yang akan berjaga di sekitar sel tempat Baradae menjalankan sisa masa tahanannya. Tak hanya perlindungan fisik, LPSK pun juga disebut Lightwind akan menyediakan pembunuhan psikososialnya selama Baradae menjadi terlindung oleh lembaganya itu. LPSK akan berkoordinasi dengan Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham terkait penahanan Baradae. LPSK akan memastikan Baradae mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana. LPSK juga akan berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat Baradae menjalani hukumannya untuk memastikan tetap aman saat menjalani masa hukuman. Bentuk perlindungan itu nantinya akan didiskusikan LPSK dengan Direkturat Jenderal Pemasyarakatan seperti penjagaan di ruang tahanan Baradae.